Pemirsa investasi bodong senilai 28 miliar rupiah di Kupang Dusa Tenggara Timur berhasil diuka polisi. Investasi yang bergerak sejak tahun 2012 ini berhasil menggayat 1.800 nasabah. Muhammad Badrun, pimpinan perusahaan PT Asia Dinasti Sejahtera, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kejahatan perbankan investasi bodong. PT Asia Dinasti Sejahtera menjalankan bisnis investasi tanpa ada izin resmi dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Sebanyak 1.800 nasabah telah berinvestasi sejak tahun 2012 silam dengan total uang sebanyak 28 miliar rupiah. Dalam investasi ini, perusahaan menjanjikan berbagai paket digital yang menggiurkan kepada para nasabah. Selain menyita uang nasabah senilai 28 miliar rupiah, polisi juga menyita harta tidak bergerak milik perusahaan sebesar 17,5 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka Muhammad Badrun terancam hukuman maksimum. 15 tahun penjara. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Ainews melaporkan.